Karena saya tanya, partai apa? Partai apa? Partai apa? Partai apa? Partai yang selama ini menurutkan Islam, partai apa? Partai yang mengkriminalisasi Habib Rizik, partai apa? Partai yang di dalamnya menjadi sarang PKI, partai apa? Partai apa? Ketuanya siapa? Tidak berjanjilah, Dhamdulillah, jangan pernah kalian badan kamu, api-api perjuangan yang selama ini telah kami nyadakan. Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Umat Islam Aceh siap sampaikan kebenaran, siap melawan kematilan, siap menghancurkan kezoliman. Siap binasa debi selam, siap hancur debi selam, siap hancur debi selam. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, sahabat FK Channel, seperti biasa pada video kali ini, Saya masih akan mengajak kepada kalian semua untuk mendengarkan sebuah pesan dan nasihat dari Habib Husin Bagil. Beliau adalah seorang tokoh, seorang ulama yang modern dan juga toleran guys. Nah, menurut saya, ulama atau Habib seperti beliaulah yang semestinya kita harus dukung yang tidak membuat narasi-narasi kebencian, hinaan, cacimaki, dan lain sebagainya di dalam menyampaikan dakwahnya. Sehingga, tidak menciptakan perpecahan. Dan sebaliknya guys, kita sebagai umat juga harus berani melakukan kritik dan juga berani mengambil sikap tegas untuk menolak segala bentuk narasi yang mengandung unsur kebencian dan provokatif yang berpotensi menciptakan perpecahan diantara kita sebagai umat. Sekalipun hal itu disampaikan oleh seorang ulama, entah itu Kiai, Ustadz, bahkan sekalipun dia bergelar Habib yang notabene adalah Zuryah Rasul, tapi sekali lagi guys, kalau yang disampaikannya itu konten yang bermuatan kebencian, cacimaki, dan provokasi, maka kita harus tegas untuk menolaknya. Oke guys, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa saya akan mengajak kepada kalian semua untuk mendengarkan sebuah pesan dan segaligus nasihat dari Habib Hussein Ba'agir. Yang mana secara garis besar, beliau menyampaikan bahwa kita tidak boleh mengikuti seorang ulama apakah Kiai, Ustadz, Gus, atau bahkan sekalipun dia seorang Habib yang selalu mencacimaki pemerintah. Dan selalu mencoba untuk menanamkan rasa kebencian kita terhadap pemerintah. Sehingga pada akhirnya kita tidak lagi percaya kepada pemerintah. Dan dalam konteks ini guys, saya sangat setuju sekali dengan pendapat Habib Hussein Ba'agir ini. Karena kalau masyarakat sudah benci kepada pemerintah dan sudah tidak percaya kepada pemerintah, maka menurut saya sangat mudah bagi mereka mengajak masyarakat untuk melakukan perlawanan, untuk melakukan pembangkangan, dan bahkan mudah untuk melakukan bakar terhadap pemerintah yang sah. Oleh karenanya, ulama-ulama yang seperti ini wajib kita tolak dan jangan lagi pernah kasih panggung kepada mereka. Oke guys, langsung saja kita dengarkan pesan dan sekaligus nasihat dari Habib Hussein Ba'agir berikut ini. Masyarakat Indonesia yang takat bagi pemerintah, sudah cukup negara-negara Arab sebagai contoh. Lomusulih ala Muhammad. Itu viral mana ini? Bisa tajamin banget. Eh, sudrun-sudrun ngeruot kabih ini. PJMM, Persatuan Jengkot Morat Marit, itu jarnowai. Lomusulih ala Muhammad. Lomusulih ala Sayyidina Muhammad. Makanya leono wongaku habaib, kok mencacimaki pemerintah, siapa yang mereka ikuti? Leono wongaku habaib, kemudian gembosi, supaya masyarakat ini tidak cinta kepada pemerintahnya. Supaya tidak percaya kepada pemerintahnya. Cukup negara-negara Islam, hancur, lebur, Libya, Syria, Syam, Iraq. Semuanya hancur. Apa sebab rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintah yang usah. Allah musulih ala Muhammad. Makanya Indonesia, aku jadi Jogoh, Pak. Carilah majelis ta'lim yang mengajarkan kita cinta kepada pemerintahnya. Cinta kepada polisi. Cinta kepada TNI. Cinta kepada presidennya. Terutama cinta kepada sesama umat Nabi Muhammad. Tidak sampai di situ. Juga mencintai saudara kita walaupun mereka yang non-muslim. Ini majelis-majlis mahabbah. Toriqoh ini toriqoh mahabbah. Kita diajarkan oleh guru mulia kita, Al-Habib Umar Muhammad bin Salih bin Hafid. Tafa'anullah bihib ulumih. Mudah-mudahan kita semua sampai kepada nasab beliau. Dan diterima oleh beliau hingga disampaikan kepada Rasulullah s.a.w. Kita bertahun-tahun mengenal Habib Umar. Tidak pernah sekalipun risennya untuk mencacimaki siapapun. Tidak mengenal mengkritik di depan masyarakat. Termasuk kami mengenal guru daripada Geseful Maslul. Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki yang tinggal di Rusaifah. Beliau dakwahnya dibatasi. Tapi juga gak pernah itu mencacimaki pemerintahnya. Gak pernah itu mendoakan jelek rajanya. Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Mau mengatasnamakan siapa memusuhi pemerintah. Para habaib tidak ada. Ujungnya para habaib tidak ada. Sayyidina Fadil Mugedang mematahkan pedangnya diganti dengan pena. Berdakwah di jalan Allah. Sudah tidak ada alasan lagi. Untuk kita mencacimaki pemerintah. Cukup. Sudah cukup. Orang yang mengatasnamakan habaib. Mengatasnamakan ulama. Tapi mencoba menggerogoti kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya. Mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah SWT. Siapapun pemerintahnya. Siapapun presidennya taati. Karena kalau sudah masyarakatnya. Tidak percaya kepada presidennya. Gak percaya kepada polisi. Gak percaya sama tentara. Tapi percaya Bersopo. Sampai kiro-kiro polisi. Terus unjuk rasa. Demu. Gak no sinjogo. Polisi sa Indonesia prai. Dedi opo mak mo. Dedi opo kapo. Eh. Sampai polisi. Pak izin kepresiden. Ijin pak presiden. Saya. Kapolri. Misalkan saya Kapolri. Ijin. Seluruh jajaran saya sa Indonesia. Prai sa minggu. Angpek mas-masanem yu. Paham? Wong tabraan toh dindi. Wong kecolongan toh dindi. Selamat KP gara-gara di Jokoboli. Makan eljuk sampai kita terprovokasi dengan orang-orang yang ingin merusak kerukunan antar umat beragama. Ya guys itulah pesan dan nasihat dari Habib Hussein Baagil. Sekali lagi. Tolak dan tinggalkan ulama yang selalu mencacimaki. Yang selalu mengeluarkan narasi-narasi kebencian dan provokatif. Sehingga yang berpotensi menciptakan perpecahan di antara kita sebagai umat guys. Karena memang menurut saya ulama itu tidak hanya sekedar mengajarkan agama saja. Tetapi dia itu juga sebagai contoh dan sebagai panutan bagi masyarakat. Yang tentunya atau semestinya dia bisa menyatukan umat. Bukan malah memecah belah guys. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.